Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini kembali lagi Admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar informasi penting ya Dari Kemendik Butristek untuk SIM PKB Untuk Honorare dan ASN ya Di sini ada info mendesak ya Guru baik ASN maupun Honorare Harap bersiap ya yang mengikuti program ini Yang sudah mendaftar di guru penggerak ya Cek nama ya Bapak Ibu siap-siap cek nama Dan pantau SIM PKB Mulai 12 sampai 21 Januari 2023 Dan tentunya ini juga berlaku untuk guru honorare ya Baik P1, P2, P3, P4 yang memang mendaftar guru penggerak ya Dan tentunya juga ASN Dalam hal ini PNS maupun P3K Jadi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari kita mendapatkan update informasi terbaru dari kami Jadi di sini cek nama ya Pantau SIM PKB mulai 12 sampai 21 Januari 2023 Kita langsung saja ya tutup poin ke informasinya Jadi di sini ada informasi penting ya Dari admin Kemendik Butristek ya Di sini dikatakan kami sampaikan saat ini sedang berlangsung event verbal berkas ya Jadi untuk saat ini ya mulai tanggal 12 Itu sedang berlangsung Bapak Ibu ya yang namanya event verbal Jadi ada semacam verifikasi berkas Calon guru penggerak Dan calon pendamping praktek Angkatan 9 dari Pantauan Life Terlihat banyak kandidat yang diminta untuk revisi dan perbaikan berkas Jadi dari informasi yang kita dapatkan ini Bahwasannya setelah kemarin ya tanggal 10 Januari ditutup pendaftaran calon guru penggerak Jadi ini belum berakhir ya Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan proses pendaftaran di SIM PKB Ternyata nanti akan ada verifikasi secara langsung atau live Untuk para kandidat yang akan masuk dalam calon CGP atau calon guru penggerak Jadi nantinya Bapak Ibu yang sudah mendaftar di tanggal 10 Januari kemarin Terakhir tanggal 10 Januari Diharapkan agar betul-betul memantau akun SIM PKB Bapak Ibu ya Jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan notifikasi perbaikan berkas Bapak Ibu tidak lihat Tentunya sangat terugi ya Terutama bagi yang mendaftar CGP Karena kenapa? CGP ini atau calon guru penggerak adalah sangat penting untuk rekan-rekan guru ikuti Karena saya yakin kedepannya berpotensi ya Bapak Ibu ya Meningkatkan kemampuan Bapak Ibu sebagai guru Dan tentunya nanti saya yakin ya akan ada efek samping ya untuk guru-guru Dalam efek samping yang positif ya Mudah-mudahan terkait kesejahteraan mudah-mudahan saja ada Bapak Ibu ya Nah jadi disini diinformasikan Disampaikan kepada calon guru penggerak dan calon pendamping prate Di seluruh lokasi kerja Bapak Ibu untuk beberapa hari ke depan ya Jadi untuk beberapa hari ke depan Agar Bapak Ibu itu memantau secara harian Jadi setiap hari Bapak Ibu login ya di SIMPKB Masing-masing peserta Jika mendapat notifikasi perbaikan revisi berkas Bapak Ibu agar dapat langsung diperbaiki Seperti itu ya Jadi mulai sekarang, mulai besok ya Bapak Ibu silakan setiap hari login di SIMPKB-nya Perhatikan siapa tahu ada notifikasi perbaikan atau revisi berkas ya Nah jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan notifikasi untuk perbaikan berkas Bapak Ibu langsung klik ya Langsung perbaiki berkas guru penggerak Bapak Ibu Agar nantinya bisa lulus tahap pertama nantinya Mudah-mudahan ya, amin ya Kemudian disini jadwalnya Bapak Ibu untuk login harian ya Di akun SIMPKB Bapak Ibu sekalian Itu calon guru penggerak untuk verpal Itu dilaksanakan pada tanggal 12-21 Januari 2023 Jadi verifikasi berkas untuk calon guru penggerak Yang akan dilaksanakan oleh admin ya Admin Kemendikbud tentunya Itu Bapak Ibu siap-siap ya Mulai tanggal 12-21 Januari 2023 Jadi antara tanggal 12-21 Januari Bapak Ibu login secara harian di akun SIMPKB-nya Seperti itu ya Sedangkan itu CPP Itu verifikasinya atau verpal berkasnya Dimulai tanggal 12-17 Januari 2023 Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian disini sudah ada rilis ya jadwal resminya Tapi bisa saja jadwalnya berubah-ubah Nah jadi untuk pengumuman nantinya Setelah verifikasi ya Ini verifikasi mulai tanggal 12-21 Januari ya Nah ini ada perubahan disini Nah jadi Bapak Ibu siap-siap di tanggal 14-15 Februari Karena disini akan ada pengumuman tahap 1 Ketika Bapak Ibu lolos di pengumuman tahap 1 Maka Bapak Ibu akan berhak mengikuti Apa namanya Simulasi mengajar dan wawancara Yang rencananya dimulai tanggal 18 Februari 2023 Sampai tanggal 30 Maret 2023 Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian Bisa lolos menjadi guru penggerak Bapak Ibu ya Karena kenapa ketika Bapak Ibu lolos guru penggerak Maka Bapak Ibu berpotensi untuk diproyeksikan Menjadi kepala sekolah Ataupun menjadi pengawas sekolah Seperti itu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian untuk setelah simulasi mengajar dan wawancara Tanggal 18 Februari sampai 30 Maret Maka akan ada pengumuman tahap 2 Yaitu nanti di bulan Mei ya Untuk simulasi mengajarnya pengumumannya nanti di bulan Mei Tanggal 4 sampai 5 Mei 2023 Nah pendidikannya nanti untuk guru penggerak itu Selama 6 bulan Bapak Ibu Selama 6 bulan Mulai tanggal 1 Juni 2023 Sampai 30 November 2023 Nah seperti itu ya Ini khusus untuk kemarin yang berhasil resum ya Untuk angkatan 9 calon guru penggerak Bapak Ibu ya Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian itu lulus semua ya Amin ya Kemudian disini ini adalah contoh ya Contoh berkas Atau contoh pengiriman berkas ketika data Bapak Ibu itu di SIM PKB lengkap Jadi disini ada menu kirim berkas Nah ada dua langkah seleksi administrasi sebenarnya ya Di tahap 1 ini yaitu kurikulum fit Kurikulum fit ini adalah data individu Bapak Ibu Atau semacam daftar reward hidup lah seperti itu Kemudian nantinya setelah itu Bapak Ibu menyelesaikan essay ini kan sudah selesai ya Jadi kalau sudah centang dua seperti ini Sudah centang dua seperti ini Mudah-mudahan nanti aman ya Mudah-mudahan aman Dan Bapak Ibu bisa lolos Nah setelah centang dua seperti ini Kemarin kan Bapak Ibu pasti begini ya Jadi kalau misalkan sudah centang dua Maka Bapak Ibu kirim berkas kemudian ya Kalau misalkan tiba-tiba nanti ada rekan-rekan guru yang mendaftar CGP Tetapi ada notifikasi di SIM PKB Bapak Ibu langsung perbaiki setelah itu Klik kirim berkas kemudian tekan tombol ya Maka Bapak Ibu sudah selesai untuk tahap satu ini Sisa apa namanya Bapak Ibu ya Sisa kita melihat pengumuman ya Itu harus Bapak Ibu pahami Kemudian informasi kedua Ini datang dari P3K Guru Bapak Ibu ya Oke Nah disini untuk tambahan informasi ya Seputar P3K Guru tahun 2022 Sebuah kabar gembira Bapak Ibu ya Terutama bagi 127.000 ya P1 yang mendapatkan informasi Bahwasannya sudah rilis ya Sudah rilis buku petunjuk pengisian DRH Atau daftar riwayat hidup Bapak Ibu Nah mungkin ada yang bertanya Bagaimana cara mendapatkan buku petunjuk ini Bapak Ibu silakan download di portal SSCASN Bapak Ibu Ini sudah ada buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup Nah disini kabar baiknya Kalau kita melogikakan Kalau buku petunjuk teknisnya ini sudah rilis Untuk pengisian daftar riwayat hidup Karena pengisian daftar riwayat hidup itu adalah Pemberkasan bagian sudah lolos mendapatkan penempatan Jadi kalau sudah ada buku petunjuk teknis Maka tidak lama lagi pemberkasan dan penetapan NIP P3K Guru tahun 2022 P1, P2, P3, P4 itu akan segera digelar Nah jadi bagi rekan-rekan yang ingin memahami Bagaimana cara mengisi DRH di SSCASN Bapak Ibu silakan download saja filenya di portal SSCASN Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb